Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membahas mengenai database yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai troubleshooting, hardware, dan software untuk kali ini ini adalah materi yang terakhir kita mengenai rumpun kekomputeran jadi untuk video selanjutnya kita akan sedikit membuat mini tryout jadi saya buatkan 25 soal itu ada jaringan komputer, pemrograman troubleshooting, hardware, dan software kemudian ada database oke langsung saja ke soal nomor pertama mengenai database yang termasuk ke dalam data definition language atau DDL dengan fungsi untuk membuat objek baru adalah A. create B. use C. alter D. drop atau E. delete jawabannya adalah yang A. create bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data di dalam termasuk rekod elemen data kunci elemen dan relasinya DDL digunakan untuk mendefinisikan mengubah serta menghapus basis data dan objek objek yang diperlukan dalam basis data misalnya tabel view user dan sebagainya secara umum DDL yang digunakan adalah create untuk membuat objek baru use untuk menggunakan objek alter untuk mengubah objek yang sudah ada dan drop untuk menghapus objek DDL biasanya digunakan oleh administrator basis data dalam membuat sebuah aplikasi basis data lanjut nomor 2 yang termasuk ke dalam data manipulation language atau DML dengan fungsi untuk menampilkan data adalah A. drop B. select C. insert D. update atau E. delete jawabannya adalah yang B. select jadi DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam suatu tabel bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan mengambil mengubah data DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data perintah yang umum dilakukan adalah select itu untuk menampilkan data insert untuk menambah data baru update untuk mengubah data yang sudah ada dan delete untuk menghapus data lanjut ke soal nomor 3 perintah select bintang from t siswa digunakan untuk A. menampilkan tanda bintang pada tabel siswa B. menghapus tabel t siswa C. mengubah nama tabel t siswa D. menampilkan semua file dari tabel t siswa atau E. menampilkan sebagian file saja jawabannya adalah yang D. menampilkan semua file dari tabel t siswa untuk soal nomor 3 ini sudah pernah saya bahas ya jadi untuk menampilkan semua file itu menggunakan perintah select bintang dari itu from t siswa itu tabelnya ya cukup jelas ya lanjut ke soal nomor 4 perintah yang tepat untuk menampilkan nama dari tabel t siswa dengan urutan abjad dari yang terkecil ke besar adalah A. select bintang from t siswa B. select nama from t siswa C. select nama from t siswa order by nama as standing D. select nama from t siswa order by name as standing atau E. select bintang from t siswa order by name as standing jawabannya adalah yang C. select nama from t siswa order by name nama as standing untuk menampilkan file nama itu cukup dengan select nama dari tabel mana itu from t siswa kemudian untuk menampilkan abjad dari yang terkecil ke besar itu menggunakan perintah order by nama as standing nah untuk kebalikannya yaitu menampilkan abjad dari yang terbesar ke yang terkecil itu menggunakan order by name das standing lanjut ke soal nomor 5 dalam menentukan tipe data pada file saat membangun relasi mana dari contoh di bawah ini yang paling tepat a. mhs kurung buka nim int nama int b. mata kuliah kurung buka kode mk float nama mk char c. pegawai nip float nama varchar d. mata kuliah kode mk varchar nama mk char atau e. mhs kode mhs char nama varchar jawabannya adalah yang e. mhs kode mhs itu char nama varchar jadi untuk penggunaan tipe data yang tepat untuk int atau integer itu digunakan untuk kode untuk angka bulat char itu untuk kode varchar itu untuk kata atau kalimat float itu untuk angka pecahan seperti pada a. itu ada mhs dengan nim itu int itu salah harusnya pakai char nama itu juga harusnya pakai varchar kemudian B ada kode mk disitu float harusnya pakai char nama mk itu juga harusnya varchar kemudian yang C itu nip harusnya char bukan float nama betul itu sudah varchar kemudian yang D ada kode mk harusnya itu pakai char nama mk harusnya pakai varchar jadi terbalik jadi yang tepat adalah yang E lanjut ke soal nomor 6 kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap disebut A data value B attribute C kunci elemen data D entitas atau E record atau tuple jawabannya adalah yang E record atau tuple record merupakan kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait dalam sebuah basis data secara ringkas basis data dapat dikatakan sebagai sebuah tabel yang memiliki baris alias record dan kolom atau file setiap baris menyatakan elemen-elemen data yang saling berkaitan sumber wikipedia lanjut ke soal nomor 7 attribute dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi tetapi pada relasi lain attribute tersebut hanya sebagai attribute biasa disebut A candidate key B primary key C alternate key D super key atau E for gain key jawabannya adalah yang E for gain key jadi for gain key adalah kunci yang menghubungkan antar kedua tabel misalkan dalam gambar ada tabel penjualan dan item penjualan nah pada penjualan itu ID penjualan adalah primary key sedangkan ID penjualan pada item penjualan itu merupakan for gain key kunci penghubung antar tabel lanjut ke soal nomor 8 evolusi teknologi database yang masih menggunakan flat file terjadi di tahun A 1960-an sampai 1980-an B 1970-an sampai 1990-an C 1970-an sampai 1980-an D 1980-an sampai sekarang atau E 1990-an sampai sekarang jawabannya adalah yang A 1960-an sampai 1980-an flat file database teknologi ini digunakan sekitar tahun 1960-an 1980-an database ini sama dengan file spreadsheet berupa baris-baris dan kolom tetap dalam file lanjut ke soal nomor 9 dalam suatu view tabel barang ingin ditampilkan hanya 5 data atau baris saja dari semua data yang tersedia berjumlah 100 bagaimanalah query yang tepat A select bintang from barang where limit 5 B select bintang from barang limit 5 C select bintang from barang limit 5 to 100 D select bintang from barang only 5 atau E select bintang from barang sama dengan 5 jawabannya adalah yang B jadi cukup select bintang from barang limit 5 tidak usah pakai to 100 itu sudah cukup select bintang itu menampilkan semua file from barang itu dari tabel barang limit 5 itu menampilkan batasan atau maksimal untuk menampilkan yaitu 5 baris fungsi limit ini sebenarnya untuk membatasi ketika kita membuat sebuah aplikasi data yang ditampilkan itu tidak terlalu banyak sehingga aplikasi yang kita buat itu akan berat atau dapat menyebabkan blank lanjut ke soal nomor 10 perhatikan tabel T barang di bawah ini disitu ada ID barang barcode nama barang satuan harga jual dan garansi jika ingin ditampilkan nama barang dan harga jual saja dengan harga jual di atas Rp4.000 maka query yang tepat adalah A seles nama barang n harga jual from T barang where harga jual di bawah Rp4.000 B seles nama barang n harga jual from T barang where harga jual di atas Rp4.000 C seles nama barang harga jual from T barang where harga jual di bawah Rp4.000 D seles nama barang harga jual from T barang where harga jual di atas Rp4.000 E. Sales nama barang harga jual from the barang where harga jual sama dengan Rp4.000 Untuk soal nomor 10 sudah saya buatkan video query di database MySQL disini saya menggunakan aplikasi SAM untuk membuat databasenya perhatikan video berikut ini sama seperti disoal tadi disini ada ID barang barcode, nama barang satuan, harga jual dan garansi kemudian hanya ingin ditampilkan nama barang dan harga jual saja dengan harga jual tadi di atas Rp4.000 langsung saja kita copy dari jawaban yang A kita coba kemudian klik go dan jawabannya adalah 0 berarti masih salah kemudian kita coba yang B kita masukkan query nya di SQL copy paste klik go lagi masih salah ya kita coba yang C copy paste copy paste lagi klik go ya disini tampil data tetap P di bawah Rp4.000 ya berarti ini masih salah kita coba yang D yang diinginkan itu warga jual di atas Rp4.000 klik go lagi ya disini yang betul adalah yang D jadi hasilnya di atas Rp4.000 untuk membuktikan kita coba saja yang E kita copy paste klik go ya tidak ada data yang tampil berarti betul ya yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman mungkin itu dulu pembahasan saya mengenai database kemudian seperti di awal tadi yang sudah saya sampaikan untuk selanjutnya kita buat mini track out dengan soal 25 untuk peraturannya besok kita bahas di video selanjutnya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati